Berikut merupakan jadwal pertandingan babak final for putaran 2, Proliga 2024, hari ini, hari pertama, Kamis, 11 Juli 2024. Pertandingan akan berlangsung di Gorjati, diri Semarang. Serta head-to-head, klasemen, dan top score. Namun sebelum ke videonya, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Berikut adalah jadwal babak final for putaran kedua Proliga 2024, Kamis, 11 Juli 2024. Di pertandingan pertama, sektor putri, Jakarta BIN versus Jakarta Pertamina Enduro pertandingan dimulai pukul 14. Live emoji dan video. Berikut merupakan head-to-head tiga pertandingan terakhir, Jakarta BIN versus Jakarta Pertamina Enduro. Pada putaran pertama Proliga 2024, Jakarta BIN menang 3-0 atas Jakarta Pertamina Enduro. Putaran kedua Proliga 2024, Jakarta BIN menang 3-0 atas Jakarta Pertamina Enduro. Dan di babak final for pertama Proliga 2024, Jakarta BIN kalah 1-3 atas Jakarta Pertamina Enduro. Berikut jadwal pertandingan kedua, sektor putri, antara Jakarta Popsivo Polwan versus Jakarta Elektrik PLN. Pertandingan akan berlangsung pada pukul 16. Live emoji dan video. Berikut merupakan head-to-head tiga pertandingan terakhir, Jakarta Popsivo Polwan versus Jakarta Elektrik PLN. Pada putaran pertama Proliga 2024, Jakarta Popsivo Polwan menang 3-1 atas Jakarta Elektrik PLN. Putaran dua Proliga 2024, Jakarta Elektrik PLN menang 3-2 atas Jakarta Popsivo Polwan. Dan di babak final for pertama Proliga 2024, Jakarta Elektrik PLN menang 3-1 atas Jakarta Popsivo Polwan. Berikut jadwal pertandingan ketiga, sektor putra, Palembang Bansumsel Bubble versus Jakarta STIN BIN. Pertandingan akan berlangsung pada pukul 18.30. Live emoji dan video. Berikut merupakan head-to-head tiga pertandingan terakhir, Palembang Bansumsel Bubble versus Jakarta STIN BIN. Di putaran pertama Proliga 2024, Palembang Bansumsel Bubble menang 3-2 atas Jakarta STIN BIN. Putaran kedua Proliga 2024, Palembang Bansumsel Bubble menang 3-1 atas Jakarta STIN BIN. Dan di babak final for putaran pertama, Palembang Bansumsel Bubble menang 3-1 atas Jakarta STIN BIN. Berikut adalah daftar kelasemen sementara, final for, Proliga 2024, sektor putra. Posisi pertama, Jakarta Lavani Alobang Elektrik, mengoleksi 9 poin. Posisi kedua, Palembang Bansumsel Bubble, mengoleksi 5 poin. Posisi ketiga, Jakarta Bayangkara Presisi, mengoleksi 4 poin. Dan di posisi empat, Jakarta STIN BIN, mengoleksi 0 poin. Dan berikut kelasemen sementara, di sektor putri. Posisi pertama, Jakarta BIN, mengoleksi 6 poin. Posisi kedua, Jakarta Elektrik BLN, mengoleksi 6 poin. Posisi ketiga, Jakarta Pertamina Enduro, mengoleksi 3 poin. Dan di posisi keempat, Jakarta Popsivo Polwan, mengoleksi 3 poin. Berikut adalah update top skor Proliga 2024, sektor putra, di babak final for. Posisi pertama, Noumori Keita, dengan mengoleksi 73 poin. Posisi kedua, Mohamed Al-Hajdadi, mengoleksi 67 poin. Posisi ketiga, Boy Arnes Arabi, mengoleksi 49 poin. Posisi keempat, Renan Buyati, 42 poin. Posisi kelima, Farhan Halim, 38 poin. Posisi keenam, Armin Afshin, 38 poin. Dan di posisi ketujuh, Rifan Nurmulki, 36 poin. Berikut adalah update top skor Proliga 2024, sektor putri. Posisi pertama, Madison Kingdom, mengoleksi 80 poin. Posisi kedua, Polina Shemanova, 73 poin. Posisi tiga, Marina Markova, 70 poin. Posisi empat, Irina Voronkova, 67 poin. Posisi lima, Karabajema, 61 poin. Posisi enam, Megawati Hangestri, 52 poin. Dan di posisi ketujuh, Katrina Zitkova, 46 poin.